Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin Saiman menilai penyebab kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di pasaran karena produser melakukan ekspor secara besar-besaran. Selain itu, ada dugaan izin ekspor yang diberikan juga melanggar aturan. Dampaknya pengeluaran negara bertambah karena harus mengucurkan bantuan langsung tunai minyak goreng. Yang jelas, ini atas dugaan tidak menisah persyaratan izin itu, pelaku usaha tetap bisa melakukan ekspor sehingga minyak goreng di dalam negeri langka dan mahal, sehingga diduga merugikan perekonomian negara dalam bentuk negara harus mengucurkan BLT hingga di atas 50 triliun untuk rakyat kecil. Jadi jika ini tidak terjadi proses-proses yang demikian, mestinya negara tidak perlu mengucurkan BLT, bantuan langsung tunai. Dugaan korupsi ini rasanya tidak mungkin hanya dilakukan oleh segelintir orang. Maka saya meminta kepada Kejaksaan Agung untuk mengembangkan kasus ini kepada pihak-pihak lain yang juga terlibat, baik nyamping atau bahkan ke atas kalau memang ditemukan bukti. Pelaku usaha yang lain juga untuk dikembangkan.